Kutanya malam, kau datang siang Kutanya siang, kau datang sore Halo semuanya, balik lagi dengan saya Narva Risman Di video kali ini, cuy Ini adalah salah satu video yang Lumayan sering banget di request Selain teman-teman semuanya, bang bahas ARL Footwear dong Oke, ini semuanya sudah ada di depan saya Ini ARL by Hardware Jadi ini adalah sepatu legend yang lahir kembali Mungkin yang belum tau ya Tapi saya yakin sih banyak yang udah tau ya Jadi ARL by Hardware ini Sebelumnya ini adalah salah satu sepatu Sudah ada sejak tahun 2012 Dan tahun 2018 itu Jilang Lagi, ARL by Hardware Kenapa by Hardware? Karena Hardware ini adalah sebuah brand clothing Kurang lebih seperti itu Kalau misalkan teman-teman lebih tau detailnya Tolong tuliskan di kolom komentar di bawah Karena yang saya hanya tau sebatas itu ya Dan ini kembali lagi Reborn di tahun 2020 Ada beberapa hal yang beda Dan untuk boxnya disini ini masih sama seperti yang sebelumnya Jadi disini ada ampli, musik Dan kemudian ini harganya adalah 328.000 rupiah Jadi ini tidak mengalami kenaikan Tidak mengalami turun harga Jadi yang dulu ARL yang Warrior 2 itu harganya juga sama 328.000 rupiah Saya kira beberapa waktu yang lalu ketika ini denger-denger ini mau reborn Saya kira akan menggunakan instagramnya arl.portware Yang followersnya kurang lebih sekitar 45.000 followers Jadi ternyata mereka membuat instagramnya sendiri Jadi otomatis ini mungkin manajemennya atau linsenya sudah dibeli Atau kurang apa Saya kurang tau lah ya Dan langsung saja kita buka Ini ya Untuk kardusnya sendiri ini menurut saya ya Sedikit lumayan tipis Jadi ini sangat rentan banget untuk penyok Jadi kalau misalkan teman-teman beli Kalau misalkan dosnya mau aman Lebih baik di double box Jadi otomatis kena 2 kg Tapi boxnya ini Kalian beli sepatu size berapapun Size-nya boxnya tetap sama seperti ini Dan ini pasti kena 2 kg Karena kena volume ya Besarnya ini kurang lebih sekitar Size sepatu yang 45 45 atau 44 Pokoknya ini besar banget Dan kemudian ini kita dapat sticker Dan kemudian disini kita dapat Thank you Apa namanya Creating card Thank you Dan ini harganya adalah 328.000 rupiah Ini saya pakai size 42 ya Dan kemudian ini sudah ada free-nya Disini ARL by Hardware Dan ini dia sepatunya Oke ini dia ARL by Hardware Ini warrior yang 2 Mungkin teman-teman yang mungkin Ada yang baru tau Loh kok persis kompas Bang Ini KW-nya kompas Pasti ini ARL yang warrior 2 ini Kalau gak salah sudah list Di 2017 Atau 2016 Saya lupa ya Dan kemudian ini Sudah ada disini Dan kemudian si Creative directornya Mas Aji Itu dulu Ada di brand ARL foodware ini Dan kemudian ketika Si ARL foodware Menyatakan tutup Yang entah itu tidur sementara Atau tutup Tapi kelihatannya Si tutup Dan kemudian Si Ajinnya pindah ke Kompas Dan desain ini Dibawa ke Kompas Cuma beda di bagian logo Desain upper-nya ini Kalau kompas kan gazelle Kemudian kalau ini kan Huruf A Ini ya ARL Dan kemudian Untuk detailnya sendiri Jadi disini Menggunakan upper Kanvas Dan kemudian Untuk detail berikutnya Di bagian Woffennya ini Ini ARL by hardware Foodware Made with pride Kurang lebih Ini hampir sama Cuma bedanya Kalau yang ARL sebelumnya Ini warnanya adalah hitam Dan kemudian Fontnya ini warnanya adalah gold Atau emas Dan kemudian Yang beda lagi Dengan yang sebelumnya Yaitu ini Di bagian bumpernya ini Kalau dulu Yang biasa lah Mungkin teman-teman Ada di Kompas gazelle Yang low Ya sama persis seperti itu Kalau disini Bagian bumpernya Sudah ada Apa ya Seperti Patternnya Huruf AA Seperti segitiga Segitiga Seperti ini ya Dan kemudian Perbedaannya lagi Di bagian set upernya ini Ya untuk logonya ini Kalau ini Sedikit lebih Besar Atau sedikit lebih gendut Mungkin faktor PSBB Kali ya Kalau yang sebelumnya itu Agak kecil ya Bahkan untuk yang ini Segitiganya ini Sudah mau hampir kesini Ya Kalau gak salah Seperti itu Teman-teman cek lagi Di instagramnya ARL.foodware Dan kemudian Apalagi yang beda Oh ini Dulu letaknya Bukan disini ALB hardware ini Untuk nama brandnya Wovennya ini Bukan disini labelnya Kalau sekarang kan Di bagian heelnya ini Kalau dulu Kalau gak salah Di bagian sini Ya Disini warnanya juga Hitam emas Seperti itu Dan kemudian Dan kemudian Untuk outsole Sendiri Sama persis Sama yang sebelumnya Cuma saja Dulu Kalau yang warrior 2 Itu warnanya Gam Kalau gak salah Saya dulu itu Pernah punya Tapi Saya lupa Meletakkannya Dimana Karena udah lama Banget ya Kemudian Detail berikutnya Jadi disini Untuk talinya Di bagian Ujungnya ini Sudah ada Nama brandnya ARL Kemudian Untuk masalah Insole Ini Bisa dilepas ya Alias removable Dan ini Aduh Menggunakan foam Kurang lebih Seperti ini Padahal dulu Itu ketika Kompas baru Naik Dan kemudian Si ARL Ini Kalau gak salah Harga resellnya Tembus sampai 500-600 ribu Rupiah Jadi Ini adalah Nenek moyangnya Si Kompas Jadi Kalau misalkan Teman-teman Baru tahu Dan ini dirasa Persis banget Dengan kompas Ya memang Ini nenek moyangnya Kompas Kompas ada ya Karena ini Kalau misalkan Ini gak ada ya Kompas Gak akan pernah ada Yang siluet Gazelle Mungkin Kompas akan bertahan Dengan Siluet Fansnya Yang Authentic Yang dulu Kurang laku Ketika Rilis Gazelle Langsung Mencuat Karena Di permukannya Itu lumayan Kencang Ketika Seri Gazelle Keluar Dan kemudian Untuk Size Ini sama Persis Dengan Kompas Saya Kompas Itu Pakai Size 42 Jadi Saya Turun Satu Nomor Yang Panjang Kalau Enggak Salah Untuk Insul Itu 27,3 8 Centimeter Jadi Saya Enak Banget Kalau Misalkan Kompas Itu Pakai Size 42 Jadi Karena Ini Size Sama Jadi Saya Pilih Size 42 Juga Karena Kalau Size 43 Itu 28,4 Centimeter Kalau Enggak Itu Jelas Pasti Kalau Saya Pakai Lumayan Kegedean Jadi Pertama Kali Ketika Saya Pakai Sepatu Ini Kalau Enggak Datang Sekitar 4 Atau 3 Hari Lalu Langsung Saya Pakai 3 Hari Berturut Pertama Kali Ketika Saya Pakai Saya Masih Ingat Rasanya Ketika Saya Pakai Kompas Pertama Kali Dulu Kompas Kompas Baru Baru Lili Yang Lu Saya Pernah Punya Dan Rasanya Persis Sama Seperti Itu Kalau Dikatakan Nyaman Banget Menurut Saya Masih Enggak Jadi Disini Bagian Klinking Terutama Yang Bagian Kanan Karena Tipikal Kaki Saya Sekali Kaki Yang Lebar Klinking Bagian Kanan Sini Lumayan Sedikit Sakit Tapi Saya Yakin Di Beberapa Kali Pemakaian Nanti Mungkin Sedikit Hilang Atau Mungkin Sama Sekali Hilang Untuk Rasa Sakit Karena Butuh Beradaptasi Untuk Sepatu Ini Kemudian Untuk Masalah Kerapian Kebetulan Saya Yang Per Sebelah Kanan Ini Kalau Masalah Stitching Ini Aman Tapi Sedikit Masalah Lem Disini Sedikit Banget Sebenarnya Gak Kelihatan Juga Kecuali Kalau Misalkan Dilihat Begini Deket Itu Baru Kelihatan Kalau Yang Sisi Kiri Ini Kalau Masalah Lem Aman Sama Sekali Disini Gak Ada Cuma Masalah Stitching Disini Masih Ada Sisa Benang Yang Tidak Dipotong Dengan Rapi Ini Kemudian Disini Juga Ada Satu Lagi Baik Sekali Untuk Video Kali Ini Buat Teman Teman Semuanya ARL Footwear Yang Ini Reborn Ini Menurut Kalian Gimana Lebih Keren Lebih Baik Atau Sama Aja Bang Dan Kemudian Kalian Kop Atau Drop Sepatu Ini Dan Yang Pasti Buat Teman Teman Semuanya Selalu Dukung Bangga Dan Pakai Produk Lokal Karena Lokal Lestima Makasih Sudah Nonton Ya See you Next Time Bye